What's up best goal fans, welcome back to Time Out dengan rekor 0 dan 8 dan chemistry-nya pun gue pernah lihat ya waktu gue nonton di Singapura itu langsung satu pemain dengan pemain lain tuh gak cocok mainnya gitu dan jelek banget chemistry-nya, tapi ternyata kemarin berhasil mengalahkan Chalice Knights Indonesia gue juga agak bingungnya mau jelasin kata-kata apa yang cocok untuk kekalahan Chalice Knights Indonesia, tapi kayaknya gue pikir ada satu kata sih yang cocok yaitu unlucky, jadi kemarin tuh kita tahu mereka bermain tanpa Wong Wei Long yang ada personal reasons jadi akhirnya gak ikut ke Zuhai tapi first quarter luar biasa gue bilang mainnya perfect basketball good shooting selection, good defense good energy dari semua pemainnya Chalice Knights Indonesia dan akhirnya Monte Brandon pun mencetak 12 point dan Chalice Knights unggul cukup jauh tapi setelah itu Zuhai Wolf Warriors malahannya memiliki energy lebih bagus daripada Chalice Knights Indonesia dan gue bilang kenapa unlucky di quarter 4 kalo gue gak salah inget ada satu tembakannya Mike Bell yang luar biasa lah itu udah mau shot clocknya abis dia melakukan turn around jumper yang susah banget luar gue karena defense Chalice Knights Indonesia di play itu udah bagus banget tapi akhirnya Mike Bell malah nembak masuk hoki banget lalu ada satu sequence juga dimana Arif Hidayat dapet open 3 point shot di wing, sorry di corner bagian kanan dan itu gue yakin Arif Hidayat bisa masukin bolanya tapi ternyata Arif Hidayat masih meleset dan ada satu lagi adalah offer time out Sandi Kusuma corner 3 point shot juga open gue kira akan masuk tapi ternyata gak masuk jadi itu kenapa gue bilang unlucky sih tapi selain dari game nya gue bilang unlucky untuk Chalice Knights Indonesia ada satu lagi boleh dibilang mungkin effort ya effortnya lebih bagus pemainnya Zuhai Wolf Warriors kemarin di 3 quarter terakhir jadi kalo kita liat stats reboundnya itu kalah jauh banget ini gue agak kaget sih Zuhai 39 kali rebound sedangkan Chalice Knights Indonesia hanya 25 kali rebound dan gak ada yang double digit rebound dari Chalice Knights Indonesia ini harusnya gak boleh terjadi karena ada pemain tinggi seperti Stephen Hurd nah Stephen Hurd dan Maxi Asho ini harusnya paling gak salah satu ada yang double digit rebound jadi pemain sangat sayang banget sedangkan di Zuhai ada pemain dengan nama Mike Bell ini Mike Bell gue bilang pemainnya gak terlalu dijago-jago banget biasa-biasa aja tapi mungkin nama dia mainnya menjual effortnya dia ya jadi dia kemarin tuh mendapatkan 19 rebound padahal tingginya gak terlalu tinggi-tinggi banget harusnya ada pemain Chalice Knights Indonesia yang bisa box out dia sih jadi kemarin tuh 19 reboundnya Mike Bell gue bilang sangat apa ya menguntungkan banget untuk Zuhai Wolf Warriors itu jadi pembeda juga di game kemarin karena juga dia bisa dapetin second chance point untuk timnya so selain rebound kemarin points in the paint interior defensenya Chalice Knights Indonesia dihajar abis-abisan sama Zuhai kalau gak salah Zuhai itu ada 56 points inside the paint area jadi wah ini interior defensenya Chalice Knights harus dibetulin harus dikoreksi agar hal seperti ini gak terjadi karena kalo di udah inside the paint area itu high percentage banget ya tembakannya dan itu kemarin dimanfaatkan banget sama Eddie Curie dan juga Chai Chen yang jadi top scorer di game kemarin serta juga sama Mike Bell jadi gue pikir rebounding and points in the paint kemarin jadi dua sebab kekalahannya Chalice Knights juga jadi sekarang kan Chalice Knights Indonesia akan libur panjang nih sebelum ketemu Formosa Dreamers nanti nah itu kalau hal-hal ini 5 Januari tahun 2019 jadi ada sekitar 2 mingguan akan ada break gue harapkan sih tim ini gak akan dirubah ya karena gue suka banget sebenernya komposisi tim ini dengan Steven Hurt big man yang bisa stretch the floor Maxi Esho the superstar dia bisa can do everything Monte Brandon specialist defense tapi juga bisa point plus ada Brandon Jowaro juga yang bisa 3 and D also jadi gue sebenernya suka banget komposisi ini tapi gue gak tau kenapa rekore Chalice masih belum bisa bagus masih 2 kali menang dan 6 kali kalah paling ekspektasi kita tahu cukup tinggi ya at least di atas 500 dan pasti masuk playoff ekspektasinya tapi sekarang belum belum apa ya belum bisa ditemui oleh pelatih Brian Rossum juga jadi gue masih penasaran kira-kira formula apa ini yang kurang nih dari Chalice Indonesia padahal gue suka banget sama tim ini tapi kita tunggu aja apakah nanti akan dirubah atau enggak tim ini oleh ownernya tapi gue harapkan sih stay aja ya biar chemistry nya tetep bisa berkembang walaupun memang aduh Steven Hurt agak gemes juga ya gue nonton Steven Hurt ya apalagi main cuma nomor rebound gitu dan poinnya cuma 10 ya kalau gak salah pahalagi main big man gue tuh pengen itu dia bener-bener ada di paint area back to the basket tapi gue gak tau apakah itu game ini dia atau bukan dia lebih banyak suka di perimeter jadi itu sedikit mengurangi apa ya kayak inside presensi CLS gitu tau gak jadi kayak bener-bener semuanya nembak sehingga defense lawan tuh gampang nembaknya sih so I don't know sih tapi hopefully everything gonna get better sih untuk Chalice Nice Indonesia kita tetep support Chalice Nice Indonesia supaya di tahun 2019 mungkin hokinya lebih gede nanti ya jadi bisa menang lebih banyak dan kita harapkan sih at least bisa menang di 2-3 game awal nih di awal tahun agar bisa membangkitkan percaya dirinya mereka sih good luck untuk Chalice Nice Indonesia semoga di 2019 bisa balik ke winning ways dan kita doakan semua nanti karena kita tau kita ingin banget Chalice Nice melangkah jauh di ABL season kali ini so guys itu aja video dari gue jangan lupa untuk like jangan lupa untuk komen menurut kalian apa yang terjadi ini dengan Chalice Nice Indonesia dan jangan lupa juga untuk subscribe thank you guys for watching I'll see you guys next video peace